Assalamualaikum, seperti halnya jalan panjang yang seolah-olah tak ada titik ujungnya. Inilah sekilas kisah tentang emas hijau dari lerang gunung Sindoro, begitulah sebutan untuk tanaman tembakau yang tak lepas dari lika-liku. Pro dan kontra yang sangat kompleks. Pro dan kontra tentang tembakau, boleh jati merupakan kontroversi terlama dalam sejarah peradaban manusia. Sejarah mencatat sebelum abad, 15 tembakau sudah digunakan suku Indien kuno di benua Amerika. Nama latinnya Nicotiana Tabacum 1560 diadopsi dari nama Jean Nicot, seorang diplomat berkebangsaan Perancis. Atas jasanya memperkenalkan dan membudidayakan dan keberhasilannya tersebut mengantarkan tembakau masuk dalam herbal farmacopoeia sebagai agen kuratif di tahun 1952. Pemanfaatan tembakau untuk pengobatan juga dibukukan oleh para praktisi kesehatan saat itu. Seperti Edmund Gartner pada tahun 1960 dengan bukunya The Trial of Tobacco yang menulis manfaatnya, petunjuk pemakaian dan bagi siapa saja yang paling tepat. Tanaman yang dipuja dalam peradaban suku asli Amerika ini dibawa ke Eropa setelah ekspedisi Christopher Columbus ke Amerika pada akhir tahun ke-1480. Sejak itu jati komoditas paling berharga. Beberapa hipotesa sejarah tentang munculnya tembakau di Indonesia. Apakah dari bangsa Spanyol, Portugis atau Belanda? Istilah tembakau sendiri berasal dari dua bahasa. Tabak dalam bahasa Belanda dan Tobacco dalam bahasa Portugis. Terlepas dari perdebatan yang rumit, boleh saja mempertentangkan mitos dan sejarah. Tepapi hal itu tidak berlaku bagi penduduk lerang gunung Sindoro sumbing, tanpa merasa terganggu dengan asal usul tembakau dari versi para sejarawan. Mereka berpegang dengan satu tokoh penting yang mereka yakini sebagai kebenaran yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Ki Ageng Makukuhan atau Radin Jakateguh. Ulama beretnis Tionghoa. Nama aslinya Makukuen. Namun dipanggil oleh penduduk kedutemanggung Ki Ageng Makukuhan. Dari tangan sang murid kesayangan dari Sunan Kudus dan Sunan Kali Jaga inilah, tembakau Sindoro sumbing dimulai. Singkat cerita, pada saat beliau sakit, dan atas perintah dari Sunan Kudus supaya memetik daun dari benih yang beliau tanam, dan beliau langsung sembuh dari sakitnya. Seketika beliau berkata, Ikih, godong tambaku. Terima kasih telah menonton! 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 Semoga bermanfaat!